Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Dan Kamerin Kali ini kita akan kembali bermain Vipass membahas Asimilar Return to Glory Di episode kali ini kita akan melawan FC Porto ya Di final last americas atau turnamen pramusim yang kita jalani Jadi di episode kali ini kita akan melakukan sedikit transfer pemain Dan tadi kita lihat transfer budget kita ada sekitar 87 juta lagi ya Tapi tentunya disini gue tidak akan menghabiskan semua Dan ini daftar pemain yang sudah masuk ke dalam shortlist gue tentunya Tapi ya gak mungkin juga semua akan kita datangkan ya Jadi mungkin gue akan coba mendatangkan beberapa pemain aja Dan salah satunya kita lihat disitu ada Santro Tonali Kemudian itu juga ada Sain Maximin yang masih gue skuting ya Itu juga dari usulan temen-temen juga katanya bagus Pemainnya juga cukup oke Jadi gue skuting dulu dan oke Sekarang gue akan coba mendatangkan Santro Tonali Pemain Brescia asal Italia pemain muda Yang memiliki umur rating cukup bagus 73 dengan umur 18 tahun ya Oke disini valinya 7.500.000 Jadi disini gue naikin mungkin sekitar 8.250.000 ya Oke apakah diterima Kita akan langsung lihat aja Oke Wow ternyata dia minta 8.500.000 cuy Dengan sell on close 11% Oke jadi mungkin kita terima aja ya Kalau biarpun ada sell on close nya Mungkin kemungkinan besar juga Di career mode ini Santro Tonali Kalaupun jadi gak bakal gue jual lagi dong Ngapain ya gue jual lagi Santro Tonali itu ya Oke dan kemudian Gue akan coba satu lagi main Gue mau coba datang Zaniolo Cuma ya Zaniolo masih belum bisa didatangkan Karena dia baru mungkin bergabung dengan S Roma ya Jadi disini gue akan coba mendatangkan Federico Ciesa Salah satu pemain muda Itali Penyerang muda asal Fiorentina Putra dari legenda Itali juga Enrico Ciesa ya Dia memiliki current value 18.500.000 Mungkin disini gue akan naikin Sekitar 20.000.000 euro 21.000.000 oke 22.000.000 euro oke Gue akan coba langsung Di angka 22.000.000 ya cukup Lumayan nih Apakah bersedia dia Oh Nanti dia minta 30.300.000 cuy Dengan sell on close 5% Kita kanter Sekitar menjadi 25.000.000 mungkin Oke 25.500.000 deh Apakah berhasil Oh Selain close 5% ya Oke Nice Ternyata Agannya mau ya Dan sekarang kita tinggal negosiasi dengan pemainnya Yaitu Tunali dan Federico Ciesa Kita mulai dari Tunali dulu untuk Masalah gaji dan kontrak Segala macamnya Oke Itu gajinya 1.800 cuy Kecil banget Gaji dari Tunali ya Oke Sekarang kita akan langsung Skotrolnya Skoradik Oke Nice Gak masalah Oke Kemudian 5 tahun Oke Nice Jadi dia langsung minta 5 tahun Good 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 Oke Next Kita akan langsung ke gaji mungkin No Risk close dulu ya Risk closenya Jadi gak mau ada risk close Oke Itu juga yang kita mau tentunya guys Oke Sekarang masalah gaji Dia minta 7.000 Seharian bonus 63.000 Dan Eh friends 33.505 pertandingan ya 5 friends Oke Gak masalah No problem Dan Well Welcome Ke San Siro Sandro Tunali Dan Sekarang kita Akan bernegosiasi dengan Federico Ciesa Apakah akan berjalan mulus dan lancar Seperti Sandro Tunali Kita akan lihat aja Disini gajinya lumayan cuy 51.000 ya Besar juga gaji Ciesa di Fiorentina ya Oke Kita coba Rotasi ya Oke Tadi gak mau Dia tetep kekeh Di Skate Roll Import Jadi mungkin kita accept aja Oke Kita akan lanjut lagi Oke Kemudian Kontraknya Mungkin kita akan langsung lima aja Kita akan langsung ambil kontrak ter Lama Yes Jadi Mau dia Sekarang untuk release close ya tentunya gak usah ya Oke Jadi dia cuma minta 54.000 cuy Cuma naik 3.000 ya Sering bonus 51.000 510.000 Dan 540.000 untuk Frensenya 10 pertandingan Oke gue rasa gak masalah No problem Oke nice Jadi Oke selamat bergabung Buat Federico Ciesa Dan juga tadi Sandro Tunali ya Jadi kita kedatangan 2 Pemain muda asal Italia cuy Dan disini masih ada Pemain-main yang gue skuting Kayak Metis Delight Delic Dan ada Franky De Jong Ya tapi Kalau kita lihat disini Harganya Lumayan cuy Akhirnya Di kisaran 50 Juta Sampai 73 juta ya Yang ke De Jong Juga 47 juta Sampai 60 jutaan Jadi kalau gue paksain Untuk signing Salah satu dari mereka itu Ya otomatis Budget gue langsung habis ya Jadi Ya kemungkinan besar Untuk Delic Dan De Jong Kemungkinan Belum bisa bergabung Bersama kita di musim ini Karena mengingat Itu dia Pernamanya Harganya yang cukup Mahal ya Jadi disini gue coba Melakukan skuting dulu Salah satu Pemain belakang Yang juga Sering di request Yaitu Adher Militau Dari Porto Yang akan kita Hadapi ya Di semifinal West Americas Tournament Tentunya Oke Kita skuting dulu Kita akan melihat Apakah Memiliki Rating yang cukup bagus Oke Kita suapkan Duna rumah Tadi gue Accept aja Kita event aja Mungkin tekan langsung Oke gue cek dulu deh Kita suapkan Duna rumah Oke kok ya Kalau antun Duna rumah nih ya Ini kakaknya Dari Genuji Duna rumah Cuy Bukannya Genuji Duna rumah Yang gue jual Tapi kakaknya Gak masalah No problem Sekarang kita ke Squad Hub dulu ya Mungkin Karena gue pengen Merubah Nomor Dari Tunali dan Ciesa Tunali 15 Kayaknya Gak masalah ya Cuman gue cek dulu deh 15 Gak masalah Kayaknya Oke Kayakku 14 Oke gak masalah deh Kemudian Ciesa itu Untuk nomor 9 Kita ganti deh Karena nomor 9 itu Kemungkinan besar Akan kembali Digunakan oleh Andre Sirpa Yang kemungkinan besar Akan kita Kembalikan lagi Ke Sensiru Oke Nice Kemudian Seperti biasa Ini gue edit-edit dulu ya Masa itu Apa namanya Tangannya itu Pake biru ya Mungkin gue ganti Putih aja deh Warnanya Jadi kan Lebih cocok Dengan Kostum Apa namanya Kostum Milan Saat ini ya Yang dipakai oleh Tenali Kalau biru Gak nyambung cuy Nanti Dikira Main inter Oke Kemudian Mana tadi Ciesa Oke Good Sekarang Ciesa Biasa kita Rubah sedikit Ciesa Menggunakan nomor Punggung 32 Mantep Bagus 32 itu Nomor-nomor Penyerangnya Cukup oke Sih 0-2 Kalau dulu 32 itu terkenal Dengan Metal ya Christian Ferry Kalau kalian tahu Oke Ini gue cek dulu Lagi-lagi transfer rover Buat Bener rumah Dan ini Blizzari Minta dimainin Tapi kita akan lihat aja Karena yang kita hadapin ini Cukup Berat Porto ya Pemain Yang cukup bagus Desta gue Selain ada Edermilitao tadi Kayaknya ada pemain-main lain Yang memiliki Apa namanya Kualitas yang cukup bagus Oke Dan langsung aja Kali ini Pertandingan di Stadion El Grandioso Tantara FC Porto Melawan SC9 Mudah-mudahan Kita bisa menampilkan Penampilan terbaik Di semi-final ini Ya meskipun Ini cuma Tonami pramusim Ya kita juga Tidak mengharapkan Sesuatu yang jelek ya Kalau kita bisa menjadi juara Kenapa enggak Oke Dan ini player debut Langsung gue coba mainkan Pediriko Ciesa Yang Akan menggantikan posisi Dari Susu Di sisi kanan Tentunya Karena Ciesa ini Selain bisa bermain Begai striker Dia juga bisa bermain Sebagai Right wing Atau Penyerang kanan Nah gitu ya Mudah-mudahan Dia bisa Menampilkan debut Yang Maksimal Oke Dan gitu kita lihat Setting line up di Fortu Di Cadangan mereka masih punya Casillas, Steles Pepe Vinces, Abu Bakar Gila cuy Cadangannya aja gitu ya Dan mereka punya formasi 4-4-2 Ada Milito VLV di belakang Oke Disini gue coba Menurunkan Pepe Reina Yang bermain cukup Taktis di pertandingan Kedua ya Kalau gue enggak salah Gue turunkan Oke Ini starting line up kita Sementara tonali Masih gue masukkan ke bench Oke Mungkin bisa masuk Nanti dia menggantikan Lucas Big dia Di babak kedua mungkin Oke Dan ini formasi yang gue Apa namanya Atau Starting line up Yang gue turunkan Mungkin bisa di Pause Kalau kalian mau Melihat Oke Ini dia guys Kick off Babak pertama Pertandingan Tara FC Porto Melawan AC Milan Mudah-mudahan Berjalan dengan baik Di pertandingan kali ini Dan dimulai Babak pertama FC Porto Langsung Coba membangun serangan Hector Herrera Ada Dalam Andrade Balik pada Herrera Nice Pasir di block Tadi oleh Ricardo Rodriguez Selangkan balik Kasbik dia Terus boleh pada Piatek Piontech Piontech ya Cui Bagi lemparah Kedalam Buat AC Milan Pakueta Pada Biglia Celio Pada Calabria Di sana Asi Calabria Pada Federico Cesar Asis Cesar Nice Makan bola Tadi Masih dapat Itu Nice Celio Pakueta Kahanok Kahanok Kusuting Bentur Mister Gawang Cui Bagus Tadi Aliran Lairan Bolanya Balik Serang Balik Dari Porto Andrade Masih Andrade Coba Dikejar Itu Ustaz Ciu Nice Pedriges Pada Biglia Asi Leo Masih Kasih Leo Di sana Cari Teman Dia Kahanoglu Pada Piontech Piontech Tengah Berkia Tapi Berhasil Direbut Tadi Oke Jadi Kalau Kalian Dengar Suara Suara Apa Namanya Petasan Sorry Banget Ya Aku Tengah Karena Ada Beberapa Uh Hampir Tadi Keluang Masih Dari Porto Ada Beberapa Orang Orang Sedang Main Petasan Jadi Ini Gue Record Subuh Ya Guys Jadi Setelah Subuh Ini Gue Record Ya Mudah Mudahan Tidak Mengganggu Suara Petas Oke Jadi Kita Langsung Aja Kali Ini Melang Serangan Serangan Gue Tak Pada Pedig Ciesa Ciesa Tahan Bola Uh Kalabria Bikdia Lagi Suiting Uh Suiting Jukup Bagus Tadi Dari Bikdia Uh Siliu Ya Siliu Cuy Ternyata Siliu Tadi Yang Melepaskan Suiting Keras Dari Luar Kotak Penalty Tapi Saya Masih Bisa Disave Ya Oke Lahimi Pada Marega Pada Mana Faya Oke Kita Nggak Kelihatan Cuy Namanya Oke Tampak Ngalam Mana Fak Pada Militau Pemain yang Coba kita Scooting Dan langsung Kita hadapi Di pertandingan Kali ini Mudah-mudahan Militau Bisa Bergabung Nantinya Bersama Squad S9 Rahimi Tengah Dia Crossing Lagi Dibuang Nice Good job Hanoglu Uh Empannya Dong Pak Pereira Ayo Uh Otaviyu Berbahaya Untung Masih Bisa Di Anticipasi Tadi Lagi-lagi Crossing Berbahaya Wuh Kali Nikas Leo Yang berhasil Gliris bola Wuh Kita Lihat Disitu Bagus Bagus Bang supporter Rahimi Langsung Tengah Dia Wuh Nice Safe Kali Dari Pepe Reina Good Job Men Dan Oke Goal Kick Nice Nice Dan Ini Transfer Korpim David Alaba Ke United 52 Juta Euro Kembali Serangan Dari Porto Marega Masih Berbahaya Marega Shooting Lagi-lagi Nice Safe Dari Pepe Reina Good job Jadi Kemungkinan Besar Pepe Reina Tidak Akan Gue Jual Di Ya Sita Di Musim Ini Tapi Kita Lihat Kalau Memang Dia Bermain Cukup Bagus Nanti Mungkin Kita Pertahankan Kembali A9 Piontek Perba Perba Kaseleho Shooting Goal 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 Nice Goal Keren Tadi Kumpan Dari Piontek Dia Menjadi Posisi Dari Kaseleho Yang Kosong Tidak Terkawal Sempet Diblock Shooting Dari Kaseleho Cuma Mungkin Terlalu Keras Kita Lihat Itu Cukup Keras Dan Bola Langsung Masuk Kedalam Gawang Bagus Banget Kek Kanan Kali Keras Nice Good Job Di Hujung Bop Pertama Kita Berhasil Merubah Kedudukan Menjadi 1-0 Good Job Nice Ini Dia Samu Kaseleho Tad Goal Menit Ke 45 Sudah Masuk Injury Time Tadi Mungkin Habis Nih Dan Itu Itu Dia Houteng Riesel Dan Skor Masih 1-0 Untuk Keunggulan Milan Melalui Goal Dari Kaseleho Tadi Nice Good Job Bagus Banget Triumpan Dari Pion Tech Yang Melihat Pergerakan Dari Kaseleho Sudah Terkawal Dan Bapak Kedua Sudah Dimulai Saat Ini Pion Tech Pendek Pada Big Dia Di Sana Kanoglu Balai Pion Tech Di Sana Trouble Maksudnya Tapi Gagal Bagus Penampilan Kaseleho Di Lini Tengah Ya Sekipun Ada Beberapa Yang Bilang Kalo Kaseleho Tidak Cocok Bermain Di Tengah Tapi Menurut Gue Dia Di Relay Berapa Kali Dimainkan Gatuso Di Tengah Ya Itu Bukus Terubol Kali Kanoglu Nice Come on Kanoglu Kanoglu Aduh Sayang Sekali Tadi Ada Dua Opsi Melakukan Shooting Atau Pernamanya Passing Ketengah Tapi Nata Memili Passing Ketengah Dan Berhasil Diblok Sayang Sekali Aduh Suduran Dari Piontek Masih Gagal Tadi Tavio Tengah Dia ada Andrade Balik Pada Otavio Disana Coba Dikejar Lebih Dia Disana Masih Otavio Crossing Nice Calabria Good job Otavio Masih Otavio Berbahaya Shooting Good Save Kali Ini Dari Raina Tor Herrera Pada Wanafa Balik Pada Herrera Disana Rahimi Coba Dikejar Kalabria Nice Bagus Kalabria Sudah Berapa Kali Berhasil Melakukan Blok Blok Yang cukup Bagus Aku Etta Hanoglu Balik Milano Serangan Aduh Sabar Kurang Sabar Sabar Nih Par Main Kita Herrera Rubol Masukkan Tapi Masih Terlalu Deras Dan Terlalu Dekat Pada Pepe Reina Abria Celio Pada Bia Disana C'mon Kim Sekunter Biglia Sudah Naik Itu Pada Top Dekat Hano Nice Bagus Bagus Hano Kali Hano Posong Suiting Masih Bisa Disif Bagus Tahan Bola Dia Dan Lakan Suiting Keras Suso Kesi Petroni Dan Tonali Masuk Ngantikan Biglia Piontek Dan Siapa Lagi Tadi Ada Empat Main Masuk Sundul Masih Bisa Diantisipasi Tadi Kembali Corner Kick Soso Ketengah Tapi Masih Gagal Menoli Tonali Rekesi Suiting Masih Terlalu Lemah Tadi Karena Diganggu Tadi Kalau Gak Diganggu Bagus Juga Tadi Luang Dari Kesi Rodriguez Nice Dari Reina Lima Menit Di Penghujung Babak Kedua Kanoglu Masih Porto Mencoba Menyamakan Kedukan Kemon Harus Fokus Tinggal Tiga Menit Lagi Di Waktu Normal Cuy Bagus Tadi Lagi Kalabria Sangat Separtan Kalabria Di Perandingan Kalin Cuy Bagus Banget Dan Pegangan Main Andrade Keluar Digantikan Oleh Vincent Tabubakar Wow Masuk Juga Nih Meski Menurut Gue Tidak Cukup Telat Dia Menurut Panapan Baru Masuk Cuy Balik Kali Ini Tidak Tidak Baka Membakar Pada Wanafah Oke Wanafah Udah masuk ke Injury Time Nih Tidak Tinggal Sedikit Lagi Tidak 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 jadi cukup menarik West areas yang mengalahkan kita ya kemarin 3-1 di bebek penyisian grup dan harus kita bertemu kembali di partai final jadi cukup menarik mungkin kita bisa melakukan sedikit blast dendam oke oke dan itu transfer proper bird montolivo tadi oke ini cedera ya bisa cio cedera 5 hari untuk abati seperti biasa akan gua reject karena abati akan jadi bagian dari tim ini di musim ini tentunya oke kita advance saja kita akan langsung bermain oke tapi sebelumnya seperti biasa karena cedera ya jadi ada beberapa pemain yang mungkin harus kita gantikan oke ini gua atur-atur dulu sedikit ya oke bisa cio tarik kaludara masuk mungkin zapata bisa deh nanti ke bench kalau sesuatu saat dibutuhkan oke gua rasa cukup ya oke oke abati jangan deh abati kalabria deh kalabria tetap menjadi pilihan utama di tim ini setelah itu baru abati oke mungkin kita akan langsung aja bermain di partai final las americas melawan buenos aires sekaligus partai bales dendam karena kita sempat di kalahkan dengan skor yang cukup terlak ya 3-1 cuy kita berhasil di kalahkan oleh buenos aires atau mungkin ini adalah buka junior ya kalau di live ada mungkin belum mempunyai lisensi atau segala macem karena mereka ada cekalo stevez kesin valporn jadi cukup oke pemain-main yang mereka punya dan mereka juga berhasil mengalahkan Ajax dengan skor yang cukup meyakinkan 2-0 mantep gak tuh oke dan ini player to watch Dario Benedetto oke cukup menarik ya 4 goal berhasil dicetak Benedetto di turnamen ini Benedetto juga berhasil mencetak goal ke gawang kita ya saya kasih ingat gua oke kita akan menunggu starting line up yang diturunkan oleh kedua tim ini abad dia akan bermain dari awal ya menggantikan posisi dari Calabria karena Calabria sedikit dia mengalami kelelahan mungkin dan Mkayoko juga bermain Casey tapi secara keseluruhan tidak terlalu banyak berubah tim yang gua turunkan hanya beberapa aja yang sedikit kita lakukan rotasi mengingat ini ya stamina juga oke dan ini tim dari Buenos Aires Benedetto itu pemain bernomor punggung 9 yang berbahaya yang didukung oleh Carlos Tepes main senior yang tentunya masih cukup berbahaya apalagi dia berhasil mencetak goal ke gawang kita ya oh ternyata tidak ada starting line up langsung kick off oke dan ini dia guys kick off above pertama pertandingan final last americas investational serangan langsung dibangun oleh pen milan tapi berhasil digagalkan tadi keluar bola Rodriguez pada menoli tadi hadara kali ini di Casey pada Piontech Piontech yang kembali menjadi pilihan utama di pertandingan kali ini serangan dari Buenos Aires Nandes pada Villa di sana coba dikejar abadi ke tengah wuuu Kaldara bucup ini range yang cukup bagus tadi feeding ya parkour pada Pia Tevez balik pada Pia nice Casey cukup kuat dia wadiballnya Oman Oli pada Kaldara come on bangun bangun udah masuk ke menit 16 belum terjadi peluang sama sekali belum melakukan serangan cukup berarti kita Casey kembali Casey wuuu langsung dipotong dong abati ke tengah ada Kastilio Casey lagi di pada Susu come on cukup sulit cukup rapat pertahanan dari Buenos Aires ini kalau Tevez kali ini jangan balik dari Buenos Aires dapet mungkin dapet mungkin kembali dikuasai le main-main gue ls api bahasa diambil lagi tadi Bakayoko langsung dorong bola dia pada kanoglu mon kanoglu pada Bakayoko kasih leho disana ada syuting wuuu cukup bagus tadi pergerakan dari Kastilio umpan dari Bakayoko juga bagus banget cuy terukur gitu ya syuting tapi masih bisa di blok sayang luang pertama kita Susu ketengah ada Bakayoko come on aduh gagal dong balik milan pokokan serangan Kastilio masih mendingin bola dia piantek oleh Casey terlepas sana Susu come on Susu syuting aduh syuting jangan apa gitu terlalu pelan tadi syuting dari Susu padahal terbuka tadi ruangnya balik milan pokokan serangan Casey berubah pada Susu come on Susu masih Susu yang ketengah dia syuting go 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 nice Susu kali ini dia tidak menyanyikan peluang coy peluang kedua yang didapatkannya langsung diselesaikan dengan sangat baik menggunakan kaki andalannya ya kaki kiri kita lihat disitu tahan bola ketengah cari ruang kosong syuting bagus banget syuting dari Susu sulit buat dijangkau oleh keeper keeper Buenos Aires wow wow nice good job men 1-0 kita pemimpin ini dia Susu masih menetak 2 gol dia di turnamen sekali ini nice gol yang cukup cantik tadi ini terus Aries masuk keserangan terus TWS pada Favon Favon misalnya rubol pada bufar ini kembali pada Favon tengah kali ini Favon tidak terkawal terkawal TWS kali ini syuting wuuh flashing flashing tadi itu ya itu masih bisa di shift yang cukup baik oleh dan rumah TWS ketengah berbahaya wuuh bentuk biar suyuh hampir tadi harusnya siapa tadi ya harus TWS bukan dong bisa TWS sih gak tahu tadi siapa yang nyundul ya biaya cukup berbahaya tadi cukup mengagetkan lini pertahanan kita tentunya ada arah tenang ada Casey sana maka Yoko kali ini enek ada kasih Leo Rodriguez makasih Rodriguez maka Yoko Casey cukup tenang pemain kita Piontech pada kasih Leo c'mon kasih Leo udah naik tuh Piontech maksudnya tapi lagi-lagi berhasil diantisipasi udah dini pertahanan dari bonus Aires berbahaya wuuh nice untuk Homo Noli tadi cukup sigap dia umpan yang cukup berbahaya tadi sebenarnya abati kali ini c'mon abati udah naik dia ke tengah abati oke sih wuuuh cundulannya dong cukup bagus tadi niatnya mau mengarahkan ke sudut kanan gawang tapi terlalu melebar ya oke nice percobaan cukup bagus masuk ke injury time kali ni kembali dikuasai oleh permain Miss Aires masih ini menit terakhir powerborn crossing dia berbahaya ada marconi dan oke belum selesai ternyata masih goal kick benda rumah buang jauh ke depan ada Piontech masih dikuasai oleh boss Aires dan yap itu dia guys outtime missile dan kita masih unggul 1-0 di bomb pertama mudah mudahan kita bisa mempertahankan keunggulan ini ya atau bahkan mungkin bisa menambah goal agar kita bisa kita memenangkan turnamen ini bali selamat dari boss Aires Benedetto pada kupaporn uh pencet jadi pelanggaran kah oke kita pelanggaran tadi lakukan oleh susu ya oke nice dapet susu celio ternyata anoglu nice Rodriguez kali ini come on Rodriguez masih Rodriguez uh dipotong tadi oleh bufari ini hanya lemparan ke dalam apa nyoli membangun serangan dari belakang kali ini Aldara ada Casey ada Piontech disana nice balik ke Casey mungkin not ada kasih leo terbuka itu ruang khanoglu come on nice sudah masuk dalam khanoglu tengah dia ada Piontech shooting masih bisa di blok tadi ada lini belakang dari boss Aires berbahaya kali ini counter attack dari boss Aires via ada via disana coba dikejar mulai batu dikagal kembali masih via berbahaya kali ini untung offside cuy cukup berbahaya tadi serangan balik dari di musik Aires ya uh TFS keluar cuy digantikan dari TFS oke dan ini gue coba makan kembali pengganti mainnya pak kueta Chiesa kutroni mengantikan kate leo khanoglu dan beberapa main lainnya ini Chiesa gue coba mainkan ke sisi kiri ya menggantikan khanoglu ini kueta pada pakai Yoko Kesi ada susu disana berhasil direbut lagi cukup sulit masih cukup tanggul ini belakang dari boss Aires ini habillah pada papon coba dikejar oleh Reggie sana masih papon crossing dia uh untung crossingnya masih sedikit ngawur dan tidak jelas tadi ini dia paman Oli kali ini dan Rodriguez cukup tenang para main tengah kita untuk melakukan serangan kita harus sabar untuk membuka ruang di ini belakang boss Aires jadi ke Chiesa serangan balik kali ini boss Aires Smart Corn pada Renoso via Abra kali ini tuh boleh pada via disana coba dikejar oleh abati come on abati nice abati come on bukan pelanggaran nope oke nice good job itu bukan pelanggaran tadi bagus banget tadi abati Spartan dia seolah-olah ingin membuktikan juga dia kalau dia belum habis dan putusan kita untuk nolak tawaran tadi cukup berhasil ya dan pergantian main kali ini Lissandro Lovest keluar oke dan ini gue coba melakukan lagi pergantian main ya main terakhir mungkin Tonali dan abati gue tarik keluar digantikan dari Calabria oke kembali use Aires lakukan serangan Enosu main yang baru masuk tuh ya menggantikan level tadi bagus tadi Casey tapi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan ini dia pengen main yang gue lakukan tadi Tonali dan Calabria masuk menggantikan Mukayoku dan abati crossing masih bisa digagalkan Marco nih berbahaya cuman fokus bagus itu Tonali good job Tonali wow mantep banget Tonali cukup bagus defense nya dia kali ini perangsa ketengah wuuu nice kalau Manoli ya yang clearance tadi nomornya tapi yang penting clearance nya cukup bagus dan menghasilkan goal kick itu yang penting cuy lu kira tadi corner ya nyata goal kick oke Kalabria kali ini Ekesi Sanso Tonali Pirlo nya Itali saat ini Mon over the top ada kesen Papon kosong berbahaya kali ini lagi-lagi crossing dari Papon tidak berhasil dia sudah dua kali crossingnya ngawur kayak gitu ya Papon entah kenapa Mali Milan melakukan serangan dibangun dari belakang tentunya Maman Oli pada Tonali Pak Quetta kali ini ada Federico Ciesa come on Ciesa tahan bola pada Ketroni sana ada Casey Susu sudah shooting tapi masih gagal Ciesa gagal lagi sudah masuk ke 3 menit di injury time come on tingkat 3 menit lagi cuy Papon masih Papon di sana nah ini Papon untuk berasal crossing cukup berhasil kali crossing lebih berhasil di clearance oleh Casey berbahaya shootingnya untung masih menjadi tangkap dengan baik oleh Donnarumma wuhh berbahaya tadi dan iya itu deh guys full time whistle dan akhirnya kita berhasil menang 1-0 dan itu artinya kita berhasil menjadi juara di turnamen promosi mini atau di Les Américas Invitational ribet Invitational pokoknya gitu ya ribet banget cuy dan ini dia gila-gila pertama kita ya meskipun bukan dia istilahnya turnamen resmi apalagi tidak ini bisa memotivasi para pemain kita untuk berjuang lebih keras di musim ini dan ini dia kapten tim kita Alessio Romanoli akan mengangkat trofi trofi pertama kita tentunya dan ya itu dia guys Alessio Romanoli sudah mengangkat trofi dan tentunya ini akan memompah semangat dan motivasi para pemain-pemain kita setelah ini kita akan menghadapi eventus ya kalau nggak salah kita akan menghadapi eventus di Supercoppa atau bisa dibilang sebagai laga pembuka seri A kalau di Inggris itu kan ada Community Shield ya kalau di Italia itu Supercoppa ya antara juara Liga Itali melawan juara Coppa Itali jadi gue nggak salah oke nice banget selamat buat AC Milan untuk gula pertamanya di musim ini gula pertama kita juga sebagai pelatih dari Milan kita lihat statistiknya 55 banding 45 cuy tidak terlalu jauh shot on targetnya 6 banding 3 ya oke jadi secara statistik juga tidak terlalu jauh cuman oke kita bisa menang yang terlalu kosong dan kita tentunya berhasil membalas dendam kita juga itu yang cukup penting oke dan sekarang kita akan ngecek-cek dulu oh gagal loan rumah blizari di loan ya blizari akhirnya gue reject deh oke blizari gue reject zapata 5.500.000 kayaknya lumayan deh ya ada zapata kita nggak nggak mungkin kebesaran kirim besar nggak akan kita pakai montolivu gue terima juga montolivu dan zapata oke mungkin uh romana sudah ada ya sahur budget kita masih 59 juta tadi ya oke nice jadi mungkin sampai disini dulu guys episode kali ini seperti biasa kalau kalian suka klik like komen dan subscribe jangan lupa apa namanya di like komen dan subscribe gue pamit dulu aja di sebelumnya guys bye 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 sub indo by